Halo semuanya, jadi di video kali ini aku bakal recreate hasilnya dari Annabelle Talib yang temenya itu Arabian Look jadi sekarang aku bakal kasih liat ke kalian recreate hasil aku kayak gimana langsung aja ke videonya jadi step pertama ini aku udah aplikasiin modelnya itu pelembab pelembab apa aja sih sebenernya aku gak pake primer, jadi langsung pelembab terus aku ini pake mixing foundation mixing foundationnya aku pake Fit Me yang 220 dicampur sama Dermacol aku aplikasiin rata dulu menggunakan kuas kenapa kuas? karena biar tekstur dari kulitnya kan misalnya ada yang bolong ada yang bolong-bolongnya dikit dikit sih kecil dan di sela-sela hidung juga kan biar tercover gitu semuanya sama foundation makanya aku pake kuas jadi lebih gampang aja gitu ngeplynya nah nanti diratainnya baru sama sponge nah selesai pake brush untuk aplikasiin foundationnya sekarang aku tap-tap pake beauty blender atau pake sponge apa aja jadi biar apa ya lebih merata gitu dan ini tidak digeser ya tapi di tap-tap aja jangan lupa di bagian bawah matanya kalau susah bisa pake jari jadi apapun yang kalian pake gitu alatnya gak usah pake beauty blender juga bisa gitu kalau pake tangan nah setelah semuanya beres terus aku tambahin contour dalam ini aku contournya pake dari vokalur yang warna coffee jadi karena modelnya ini gak terlalu chubby gitu ya makanya contournya juga gak terlalu yang heboh jadi cuma cukup untuk bikin kesan kalau misalnya apa ya pipinya tuh lebih bagus aja gitu bentuknya jadi bukan untuk yang chubby ini contournya sih nah diratainnya juga ini di tap-tap jadi jangan digeser karena kalau digeser itu bisa ngangkat si foundationnya jadi di tap-tap bener-bener walaupun lama tapi apa ya lebih rapih gitu kalau di tap-tap selamat menikmati nah setelah contournya beres kita pake cream blush ini cream blushnya bagus banget aku rekomendasiin banget buat kalian dari L Beauty Cos jadi at L Beauty Cos itu punya temen aku trusted yang pastinya dan ini tuh bener-bener deh aku pake 2 colek aja kalian liat kan tadi cuma 2 titik itu dan warnanya bener-bener keluar banget dan itu tahan lama loh serius deh kalian harus coba banget ini cream blushnya ini aku pake yang shadenya blossom nah diratainnya juga tetep di tap-tap jangan digeser selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah setelah pake semuanya nih kita sekarang ke bedak tabur jadi bedak tabur itu untuk mengunci semua foundation terus semua yang udah dipake tadi kayak blush on sama contour juga biar apa ya biar gak lengket gitu jadi harus pake bedak tabur pokoknya ngunci nge-set semua yang udah kalian pake tadi dan hati-hati kalo yang punya smiling lines bener-bener harus nge-check dulu foundationnya apa rata atau enggak tadi tuh baru di-aplikasiin si bedak taburnya gitu kalo kalian gak punya bedak tabur boleh pake bedak padat cuma nge-tap-tapnya bener-bener harus hati-hati nah udah pake bedak tabur aku biasanya nge-bersihinnya pake kuas kayak gini sampai bener-bener rata jadi tadi aku pake bedak bedak taburnya dari makeover yang translucent powder nah terus next ini aku pake bronzer biar keliatan warnanya tuh lebih warm kenapa aku pakenya di tempat-tempat yang kayak shading tadi antara blush on sama shading dalam tadi ya contour gitu karena biar ada gradasi gitu jadi gak nge-block antara blush on sama contour coklat yang tadi jadi biar ada warna orange-nya dulu gitu sebelum ke blush on nah terus aku lanjut ke mata nih untuk bagian mata aku aplikasiin warna dari vocalure yang pink dan warna coklat jadi aku mix dua warna itu untuk semua kelopak matanya kayak gini selamat menikmati 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 nah terus aku bikin efek big eyes gitu bikin kelopak baru dengan eyeshadow yang warnanya lebih tua dibandingkan yang tadi aku pakai warna coklat ini nih kayak gini jadinya jadi bikin kayak kelopak tempat buatan gitu untuk efek big eyes selamat menikmati 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 jadi warna coklat jadi warna coklat untuk bagian depan mata sampai ke tengah jadi aku tambahin ini biar efeknya itu bagus gitu kan arabian look tuh bener-bener bling-bling banget selamat menikmati selamat menikmati nah udah selamat menikmati nah udah selesai ngeaplikasiin mata dengan eyeshadow dan etude bling-bling house terus aku lem bulu matanya ini pakai expert yang premium jadi lem bulu matanya expert yang premium dan ini tuh tenang aja bukan warna putih nanti dia bakal jadi warna bening aku aplikasiin di kelopak matanya terus aku tunggu sampai setengah kering dikipas kipas karena aku gak bawa kipas terus aku aplikasiin bulu mata yang eye glow nah ini bulu mata lapisan pertama dari eye glow yang G2 kalau gak salah odonya bener-bener pasang di atas bulu mata aslinya gitu jaga li aku berapa selamat menikmati 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 kecil aja sih diameternya, elenernya nah untuk bagian bibir nih aku pakai la tulip yang warnanya nude terus ke orange-orange gitu aku lupa kodenya tuh apa lupa banget pokoknya la tulip aja yang shadenya orange nude karena arabian look itu lebih menonjolkan mata gitu ya yang bold tapi untuk lipnya itu dia pakenya yang nude aku plakasiin, oh iya lupa nih tadi kameranya mati pas aku lagi bikin alis jadi makanya sorry banget alisnya gak ada videonya nah untuk mata terlihat lebih terbuka banget gitu ya jadi big eyes nya banget banget selain pakai softline kita juga pakai eyeliner warna putih di bagian bawah mata gitu nah ini aku pakai pensil dari madamegy yang punya giselle itu loh itu bagus banget sih pensil putihnya warnanya keluar banget kalian bisa lihat sendiri selamat menikmati 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 nah last step aku cepit-cepit bulu matanya biar lentik gitu ya karena tadi udah jahit-jahit bulu mata menurutku kurang ke atas gitu bulu matanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah final step aku gak lupa bulu mata bawahnya dikasih mascara, karena aku gak pake bulu mata bawah, jadi bulu mata bawahnya harus pake mascara sub indo by broth3rmax nah setelah itu aku bener-bener cuma finishing aja, jadi mempertajam contour, terus nambahin highlighter, dan ngerapi-rapihin kerudung modelnya so, ini dia hasilnya Arabian Look by Sarah Hailonisa recreate dari Tasha Farasha with Annabelle Talib kayak gini looknya oke makasih semuanya yang udah pada nonton semoga imunnya bermanfaat ya tadaaah selamat menikmati